Halo semuanya, kembali sama aku, Bisa Lamrenza Apa kabar semuanya? Seperti biasa, sebelum video ini mulai, aku mau nganti ke kalian Untuk subscribe channel ini terlebih dahulu Karena subscribe itu gratis Dan juga follow aku di instagram aku Dan juga akun tiktok aku Karena disana, aku sering banget loh Ngadain giveaway, skincare, ataupun produk lainnya Yang pengen aku bagi ke kalian Atau mungkin kalian juga pengen ikutan giveaway yang aku ada di sana Kalian wajib banget untuk follow aku di instagram dan juga akun tiktok aku So, di video kali ini aku bakal nge-review salah satu perfume dari brand lokal Dengan ala-ala parit Hmm, kira-kira aku bakal nge-review perfume dari brand apa nih Jadi, kalau itu aku bakal nge-review perfume dari brand yang menurut aku udah lumayan terkenal Dan lagi hits banget dan super hits banget nih Karena dia tuh memiliki harga yang affordable dengan kewangian yang tahan lama Nah, jadi brand lokal perfume yang bakal aku review ini adalah Mykonos Yang sudah memiliki banyak banget varian perfume dengan ketahanan yang lalak banget Packagingnya mewah dan juga harga yang affordable Nah, untuk perfume yang bakal aku review ini adalah dari perfume-nya Mykonos Dan ini tuh adalah varian yang Wet in Paris yang berkolaborasi dengan siapa? Ya, pas variannya kalau nggak salah namanya Dan untuk parfumnya ini, dia tuh memiliki aroma wangian yang tahan lama Packagingnya mewah Terus dia tuh memiliki wangian yang kayak ala-ala di Paris gitu Nah, mungkin sebelum aku ke-review tentang wangi dari spartumnya Aku bakal bahas dari segi packagingnya terlebih dahulu Karena dia tuh memiliki packaging yang super duper mewah banget Nah, jadi ini dia untuk packaging si Wet in Paris dari Mykonos Packagingnya tuh terlihat mewah, elegan dan juga kelihatan mahal banget sih guys Kalau ngerti packagingnya Tapi BTW ini tuh harganya nggak sampai Rp300.000 ya guys Harganya tuh masih di kisaran Rp250.000an gitu kalau nggak salah Jadi kalau misalkan kalian kepo sama harganya berapa Kalian bisa cek link shoppingnya di description box Karena aku jantumin linknya di sana Nah, untuk packagingnya ini dia tuh di bagian boxnya ini Ada gambar-gambar kayak di Paris gitu Ada tulisannya juga Wet in Paris Out of the perfume natal 100ml Mykonos as via versian Disini tuh ada keterangan tentang barcode Ini barcode BPN kali ya guys Terus ini juga ada kayak What is first to you gitu-gagal lah Pokoknya ada keterangannya gitu-gitu Terus ini tuh kalau mau buka packagingnya tinggal tarik aja Jadi disitu ada bagian buat tarikannya gitu Kemudian di dalam packagingnya Ini tuh terdapat amplop Untuk si amplopnya ini Dia tuh isinya kayak semacam tiket pesawat ala-ala Kalau mau pergi ke Paris gitu Nah, jadi ini dia Ini tuh ada tiketnya gitu kayak gini Terus disini juga kayak ada semacam buku passport Tapi passport ini bukan passport beneran ya guys Tapi di dalamnya ini tuh terdapat Pocah tokonya gitu Buat ke order di shopping Passportnya kayak gini Lucu banget sih kalau menurut aku Ada ala-ala kayak gini-nya Yang bikin kayak tertarik dan happy banget Terus disini juga ada surat kayak gini Dan yang terakhir tentunya ada perfume-nya Jadi untuk perfume-nya Dia tuh packagingnya dalam bentuk botol kayak gini Botol apa ya aku sebutnya Jadi ini botolnya kayak gini lah pokoknya Warna ungu Terus ini juga ada gantungan gitu Dan untuk tutupnya Dia tuh tutupnya kayak magnet gitu guys Packagingnya ini menurut aku mewah banget Dan lumayan besar Aku suka banget sih guys sama segi packaging dari produknya Mykonos Nggak cuma yang went in Paris aja Tapi aku semuanya suka sih guys Kalau untuk packaging dari perfume-perfume Mykonos Karena menurut aku packagingnya tuh mewah Kelantan elegan tapi harganya Nggak mahal gitu guys Nah karena aku belum pernah ke Paris Katanya untuk perfume dari Mykonos ini Dia tuh memiliki aroma mewangian Yang mengingatkan kita Kalau misalkan kita pepergian ke Paris Karena untuk aromanya Karena untuk setiap aroma Yang sering muncul di Paris itu Katanya ada aroma-aroma jam yang Warm Terus juga strong Aprikot Dan juga mewangian yang creamy Dan ini tuh memang menurut aku Wanginya tuh super duper creamy banget Halus Dan juga agak strong Tapi kalau menurut aku Untuk strong yang di perfume ini Menurut aku strongnya tuh Nggak terlalu yang strong banget Kayak manus Dan untuk si perfume-nya ini Dia tuh memiliki Fragrance oil Yang lebih tinggi Jauh lebih tinggi Daripada perfume-perfume lainnya Sehingga untuk ketahanannya sendiri Dia tuh bisa sampai 10 jam Dan kalau untuk pemakaian Si wine in Paris ini Biasa sih aku pake Di daerah-daerah Kayak deket leher Kayak gini Terus aku pake Di apa Di pergelangan tangan Aku pake Kalau aku sih Ini aku pake dikit aja Wanginya tuh bener-bener Tersebar banget Aku suka banget sama aromanya Terus juga Dari jarak yang agak jauh Juga wanginya Udah kecil Awalnya sih aku ngira Wanginya nggak bakal Sewangi yang sesuai Ekspetasi aku Tapi ini tuh wanginya Bener-bener wanginya banget Aku suka banget sih Terutama Yang paling aku suka itu Adalah packagingnya Soalnya jarang banget Untuk packaging yang mewah Kayak ini Tapi harganya itu Nggak sampai jutaan Karena sering kan Perfume-perfume Dengan packaging yang mewah Wanginya tahan lama Tapi harganya tuh Sampai jutaan Tapi kalau perfume dari si Mikonos ini dia tuh harganya Nggak sampai 300 ribu guys Bagaimana mau jutaan Orang harganya aja Nggak sampai 300 ribu Nah guys Untuk si perfume-nya ini Aku pengen banget sih Rekomendasi ke kalian Buat kalian Para pecinta perfume Terutama Karena Kalian pasti Bakal suka banget Sama aromanya Apalagi dengan packaging Yang mewah Kayak gini Tapi harganya Fondamu banget Kalian pasti bakal suka Dengan aromanya Oh ya guys Aku juga bakal kasih tau ke kalian Mengenai notes Dari si perfume-nya ini Jadi ini aku bakal bacain Ya guys Untuk top notes-nya Dia tuh ada Mandarin Orange Ada Lechi Dan juga ada Maribald Lalu untuk middle notes-nya Dia tuh ada Wild Orchid Vanilla Orchid Dan juga Magnolia Dan untuk si bottom notes-nya Dia tuh ada Apricot, Cosmark Max Dan juga White One Nah mungkin sekian itu dulu Video review aku kali ini Mengenai perfume Dari Mykonos Yaitu When in Paris Semoga video ini Bermanfaat untuk kalian Dan jangan lupa Untuk klik tombol subscribe Like, comment Dan juga Syaat temen-temen kalian And see you in the next video Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax